Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 waila awlaadina biniyati an yajialahum allahun salihina wa salihahat waila man fata hawa nashar al-islam fi hathihi waila muallif hatha al-kitab wa sharihihi wabiniyati al-tawfiq wal-taysir wabiniyati al-qabaii jamii al-hajat wad-duyun wabiniyati al-shifaa wal-nasuri ala al-a'ada wa nabooli al-du'aa waniyli kul-lisul wariyati al-rasul wa shafa'ati al-rasul wa murafa'ati al-rasul fi al-akhirah waliridha illahi al-fatiha a'udhu billahi minashshayntanirwajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin al-rahmanirrahim imaniki yawmiddin iyyaka na'budu iyyaka nasta'in dina surat al-mustanghim surat allazina an'amta alayhim ghairil maghbumi alayhim rabbil al-ra'adhin amin bismillah soal jawab nomor 47 kitab ini memuat 51 soal jawab jadi tidak lama lagi kita akan insyaallah menghatamkan kajian kitab ini dan apabila ada usulan kitab apa selanjutnya akan kita gaji silahkan di jabri ke saya atau di kirim usulan itu di kolom chat soal jawab nomor 47 alal muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi amin takallam ani ta'wil jelaskan tentang ta'wil al-ta'wil huwa ikhraj an-zahirihi wa huwa jai'zun fi al-ayati wal-ahadith allati yuhimu zahiruha anna allaha lahu yadun jarihatun au wajhun jarihatun au anna hu yajli su'alil arshi au yaskunu fi jihatin au anna hu yusofu bi sifatin min sifatil khalq ta'wil adalah memahamin nas al-quran dan hadith tidak secara zahirnya atau mengeluarkan nas dari pemaknaan zahirnya memalingkan nas dari pemaknaan secara zahir ta'wil diperbolehkan terhadap ayat-ayat dan hadith yang zahirnya yang letterleknya yang lahiriahnya mengesankan makna yang keliru bahwa Allah memiliki tangan yang merupakan anggota badan muka yang merupakan anggota badan atau ia duduk di atas arash menempati suatu arah atau disifati dengan salah satu sifat makhluk Allah ta'ala berfirman yang maknanya tidak ada yang mengetahui ta'wilnya ta'wil ayat-ayat mutasyabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya al-imran ayat 7 al-hadith tu'a'un nabi s.a.w. libn Abbas r.a Allahumma alimhul hikmata wa ta'wil al-kitab rawa'ahu benu majah fi sunanihi kalau di kitab Arabnya direwatkan oleh Ibnu Majah di dalam kitab sunan kalau di Indonesianya direwatkan oleh Imam Al-Bukhari Ibnu Majah dan Ibnu Jawzi dalam hadith disebutkan bahwa nabi berdoa untuk sahabat Ibnu Abbas yang merupakan sepupu beliau misanan beliau ya Allah ajarilah ia hikmah dan kemampuan untuk menta'wil Al-Quran Haluddin kajian tentang takwil ini penjelasan tentang beberapa hal penting terkait dengan takwil ini sudah pernah kita singgung saat kita menjelaskan tentang ayat al-Rahman wa'alal'ar shistawa pada beberapa pertemuan yang lalu namun pada kesempatan yang insyaallah penuh keberkahan ini kita akan menyampaikan beberapa poin penting terkait dengan takwil agar kita tidak gagal paham agar kita tidak salah paham terkait dengan masalah yang penting ini pertama yang ingin kami jelaskan adalah mengenai pengertian takwil takwil artinya adalah ikhrajun nasri an zahiri atau sorfun nasri sorfun nasri an zahirihi memalingkan nas nas dalam hal ini artinya adalah Al-Quran dan Hadith dari makna zahirnya dari pemaknaan secara lahiriyah ada beberapa ayat Al-Quran yang mengesankan secara keliru yang wahirnya mengesankan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki salah satu sifat dari sifat-sifat makhluk nah terhadap ayat-ayat seperti ini para ulama menegaskan kita harus melakukan takwil memalingkan ayat-ayat tersebut dan juga beberapa hadith yang semacam itu dari makna wahirnya ke makna lain yang dibenarkan di dalam kaedah-kaedah bahasa Arab jadi bukan memalingkan nas dari makna wahirnya berdasarkan hawa nafsu kita berdasarkan hal-hal lain yang tidak bisa diterima tidak tetapi hal itu didasarkan pada dalil yang makbul didasarkan pada dalil yang bisa diterima baik secara makna bahasa maupun secara tafsir yang digariskan ketentuan-ketentuannya oleh para para ulama jadi takwil itu ada takwil yang makbul ada takwil yang merdut ada takwil yang bisa diterima dan ada takwil yang tidak bisa diterima takwil yang bisa diterima itu artinya memalingkan nas mengeluarkan nas dari makna wahirnya ke makna lain yang sesuai dengan ayat-ayat dan hadith-hadith yang muhkamat dan sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa jadi tidak menabrak ketentuan bahasa juga tidak menabrak ayat-ayat yang lain tetapi bahkan selaras dan sesuai dengan ayat-ayat yang lain atau kalau itu diterapkan pada hadith sesuai dengan hadith-hadith yang lain dalam permasalahan ini ada satu ayat yang penting sekali untuk kita sampaikan dan kita pahami bersama surat al-imran ayat 7 tadi di kitab terjemahan ini disebutkan satu penggalan saja lengkapnya adalah di surat al-imran ayat 7 Allah ta'ala berfirman diantaranya adalah ada ayat-ayat muhkamah yang merupakan induk dari Al-Quran artinya pemaknaan ayat-ayat yang lain tidak boleh menyelisihi ayat-ayat muhkamah yang merupakan induk dari Al-Quran ini dan yang lain adalah ayat-ayat yang pemaknaannya tidak boleh menyalahi ayat muhkamah yang pemaknaannya harus diselaraskan dengan ayat-ayat muhkamah fa'am fa'amma al-lazina fi qulubihim zayghum fayat-tabi'una ma tashabaha minhub b'tigha'al fitnati wa b'tigha'a ta'wilih nanti akan kita jelaskan wa'amma wa'amma ya'alamu ta'wilahu illallah wa'ar-rasikhuna fi'l-ilmi ya'quluna amanna bihi kullun min indi rabbina wa'amma yadzakkaru illa ulul al-bab ada pun orang-orang yang di hatinya ada kecondongan terhadap kesesatan fa'yattabi'una ma tashabaha minhub b'tigha'al fitnati wa b'tigha'a ta'wilih maka mereka mengikuti ayat-ayat mutashabihat itu ibtigha'al fitnah ibtigha'al fitnah untuk mencari-cari fitnah untuk menjatuhkan orang lain dalam perkara yang dilarang wa b'tigha'al ta'wilih dan untuk mencari-cari ta'wilnya nanti akan kita terangkan bahwa ada mutashabihat ada ayat-ayat mutashabihat yang tidak boleh ditakwil dan ada ayat-ayat mutashabihat yang harus ditakwil artinya ada ayat-ayat mutashabihat yang diketahui maknanya oleh para ulama dan ada ayat-ayat mutashabihat yang tidak diketahui maknanya oleh siapapun kecuali Allah subhanahu wa ta'ala kemudian di dalam lanjutan ayat tadi ini ada dua bacaan di kalangan para ulama ada sebagian ulama itu yang membaca waqaf dan tidak mengetahui ta'wil ayat-ayat mutashabihat itu kecuali hanya Allah subhanahu wa ta'ala ini nanti akan kita jelaskan seperti ayat yang seperti apa seperti ayat yang bagaimana kemudian ada sebagian ulama itu yang membaca secara wasol diteruskan dan tidak ada yang mengetahui ta'wil ayat mutashabihat kecuali Allah dan orang-orang yang mendalam ilmunya dan orang-orang yang mendalam ilmu mereka jadi disini hal dirinya sekalian dari ayat ini kita dapat memahami para ulama memahami bahwa di dalam Al-Quran terdapat ayat-ayat muhkamah dan juga terdapat ayat-ayat yang mutashabihat ayat muhkamah adalah ayat yang tidak memiliki kecuali satu makna yang jelas ayat yang tidak memiliki kecuali satu makna yang jelas atau ayat yang sudah jelas maknanya ma'ala yahtamilu minat ta'wili bihassa biwadu'il lughati illa wajahan wahidan ayat yang tidak memuat tidak mengandung kecuali satu makna yang jelas dalam bahasa Arab ayat itu maknanya jelas di dalam bahasa Arab dan maknanya hanya satu dan tidak memiliki kemungkinan makna yang lain seperti ayat ayat ini semuanya hanya memiliki satu kemungkinan makna tidak bisa dimaknai dengan arti yang lain satu makna yang jelas yang terkandung di dalam ayat-ayat tersebut adalah bahwa Allah tidak sama dengan apapun bahwa Allah tidak boleh disifati dengan sifat selainnya yang kedua adalah ayat-ayat yang mutasyabihat yaitu ayat yang belum jelas maknanya atau ayat yang memiliki kemungkinan lebih dari satu makna untuk memaknainya dengan makna yang sesuai pertama harus diselaraskan dengan ayat-ayat muhkamah yang kedua harus disesuaikan dengan kaedah-kaedah bahasa jadi untuk memberikan makna yang jelas yang tepat terhadap ayat-ayat mutasyabihat ini dibutuhkan perenungan yang mendalam oleh para ahli seperti ayat kata istawa memiliki kurang lebih 15 makna untuk memaknai kata istawa di dalam ayat ini dengan tepat maka dibutuhkan perenungan yang mendalam para ulama kemudian mengatakan istawa disini artinya bukanlah duduk bukanlah bersemayam bukanlah bulat bukanlah matang bukanlah berlabuh dan makna-makna lain yang tidak sesuai dengan ayat muhkamah dan juga tidak sesuai dengan kemahasucian Allah subhanahu wa ta'ala tetapi para ulama kemudian mengatakan istawa di dalam ayat ini artinya adalah menundukkan dan menguasai Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat tersebut di dalam surat al-imran ayat 7 mencela orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat yang memaknai ayat-ayat mutasyabihat secara zahir ibtigha al-fitnah ibtigha al-iqa'i fil-amri al-mahbur untuk tujuan Allah mencela orang-orang yang mengikuti ayat-ayat mutasyabihat atau memahami ayat-ayat mutasyabihat secara wuhirnya dengan tujuan untuk menjatuhkan umat ke dalam perkara yang dilarang ke dalam perkara yang dilarang seperti tashbih menyerupakan Allah dengan makhluknya dan lain-lain kemudian di dalam ayat tersebut dikatakan bahwa ada orang-orang itu yang hatinya di dalam hatinya condong kepada kesesatan yang dimaksud adalah orang-orang seperti mu'tazzila khawarij ahlul ahwa orang-orang yang membawa bid'ah keyakinan orang-orang yang memahami ayat-ayat mutasyabihat secara serampangan orang-orang yang memahami ayat-ayat mutasyabihat tidak sesuai tidak sesuai tidak sesuai dengan pemaknaan atau makna ayat-ayat muhkamah dan juga tidak sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa dan juga tidak sesuai dengan kemahasucian Allah subhanahu wa ta'ala pada masa Sayyidina Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu ada seseorang yang bernama Sobigh Ibn Isl ada seseorang yang bernama Sobih Ibn Isl yang banyak sekali bertanya yang sering bertanya terkait dengan ayat-ayat mutasyabihat ya pada akhirnya apa Sayyidina Umar khawatir jika ini diteruskan maka akan terjadi fitnah di tengah-tengah umat akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan yang menyalai syariah akan terjadi fitnah 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 disini maksudnya adalah pertanyaan-pertanyaan Sobigh Ibn Isl itu akan menjatuhkan umat pada perkara-perkara yang dilarang oleh syariat pada perkara tashbih misalkan menyerupakan Allah dengan makhluknya atau pada perkara yang menyeret umat untuk memahami ayat-ayat mutasyabihat tidak sesuai dengan apa yang dipahami oleh para sahabat lalu karena Sayyiduna Umar Ibn Khattab radiyallahu anhu pada saat itu beliau menjadi khalifah khawatir mengenai hal itu beliau kemudian memukul sebagai bentuk sangsi terhadap Sobigh Ibn Isl kemudian nafahu dia diasingkan Sobigh Ibn Isl ini diasingkan di suatu tempat dan tidak boleh ada satupun anggota masyarakat ketika itu yang boleh bergaul dan berinteraksi dengan dia sebagaimana hal itu diriwatkan oleh Ad-Darimi di dalam kitab Musnad nah di dalam ayat tersebut Allah Ta'ala menyebut ayat-ayat muhkamah sebagai Ummul Kitab artinya adalah Ummul Quran Induk dari Al-Quran kenapa karena ayat-ayat muhkamah itu adalah Induk asal pokok asas yang pemaknaan ayat-ayat mutasyabihat itu harus merujuk kepadanya yang pemaknaan ayat-ayat mutasyabihat itu harus diselaraskan harus disesuaikan dengannya tidak boleh bertentangan dengan ayat-ayat muhkamah yang merupakan Induk dari Al-Quran kemudian mutasyabih ayat mutasyabihat hadith mutasyabihat itu ada dua ada yang tidak diketahui kecuali hanya Allah ada yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan ada ayat-ayat yang pemaknaannya itu diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya bagian yang pertama mutasyabihat yang tidak diketahui maknanya kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ayat-ayat yang berbicara mengenai hari kiamat mengenai hadith-hadith yang berbicara mengenai keluarannya dajjal keluarannya yakjuj dan makjuj kapan terjadinya hari kiamat tidak ada seorang pun yang tahu kecuali hanya Allah kapan keluarannya dajjal secara pasti tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah kapan keluarannya yakjuj dan makjuj secara pasti tidak ada mengetahuinya kecuali hanya Allah kapan turunnya Nabi Isa alaihi salam dari langit yang kedua ke atas muka bumi ini yang menandakan bahwa hari kiamat semakin dekat ini juga tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala ayat mutasyabihat atau hadith mutasyabihat yang maknanya tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah ayat-ayat yang berbicara mengenai hal-hal seperti hal-hal atau semacam hal-hal yang kami sebutkan tadi adapun bagian ayat mutasyabihat yang kedua adalah yang maknanya diketahui oleh orang-orang yang mendalam ilmunya seperti apa seperti ayat al-Rahman wa'alal'ar shistawa seperti ayat ilaihiya su'adul kalimu tayyibu seperti ayat walillahil masyriq wal maghrib fa'ainama tuwallu fa'thamma wajuhullah seperti ayat wahuwa ma'akum a'inama kuntum seperti ayat inni zahidun ila rabbi sayahdin seperti ayat wajah rabbuka seperti ayat ini semuanya adalah ayat-ayat mutasyabihat tetapi diketahui maknanya oleh para ulama yang mendalam ilmunya atau dalam istilah Al-Quran diketahui oleh orang-orang yang ilmu mereka sudah sangat mendalam sehingga mereka bisa melakukan ta'wil terhadap ayat-ayat tersebut tetapi ketika kita misalkan atau ketika para ulama mena'wil ayat al-rahman wa'alal arsh istawa istawa disitu artinya adalah qohara wastawla maka mereka tidak memastikan bahwa yang dikehendaki oleh Allah adalah makna itu mereka tidak memastikan kita juga tidak memastikan para ulama dan juga kita tidak memastikan bahwa arti istawa di dalam ayat itu adalah istawla dan kita pastikan bahwa itulah yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala kita tidak melakukan itu para ulama juga tidak melakukan itu tetapi para ulama menyatakan bahwa tafsir atau ta'wil istiwa dengan qohara tafsir istawa dengan qohara ini adalah yudhannu dhannan rojiha diduga kuat ya diduga kuat bahwa arti dari kata istawa di dalam ayat ar-rahman wa'alal arshistawa adalah qohara wastawla jadi orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firmannya fa'ammal ladhina fi qulubihim zayghum fayattabi'una ma tashabaha minhub betigha'al fitnati wabtigha'al ta'wilih wa ma ya'alamu ta'wilahu illallah orang-orang yang dicela oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam firmannya ini tadi ya ada pun orang-orang yang Allah ta'ala berfirman ada pun orang-orang yang di hatinya ada kecondongan kepada kesesatan maka mereka akan mengikuti ayat-ayat mutashabihat dengan tujuan untuk mencari-cari fitnah dengan tujuan untuk menjatuhkan fitnah menjatuhkan umat ke dalam perkara yang dilarang wabtigha'al ta'wilih dan dengan tujuan untuk mencari-cari ta'wilnya padahal wa ma ya'alamu ta'wilahu illallah dan tidak ada mengetahui ta'wilnya kecuali hanya Allah tidak ada mengetahui maknanya kecuali hanya Allah yang dicela oleh Allah di dalam firmannya ini di dalam penggalan ayat ini adalah siapa yaitu mereka yang berupaya untuk menentukan kapan terjadinya hari kiamat ini yang dicela oleh Allah kapan terjadinya kapan keluarnya Dajjal kapan keluarnya Ya'juj dan Ma'juj kapan turunnya Nabi Isa mereka menentukan harinya mereka berupaya untuk menentukan kapan terjadinya hal-hal tersebut disebutkan oleh mereka bulannya disebutkan oleh mereka tahunnya padahal tidak ada yang mengetahui hal itu semuanya secara pasti kapan terjadinya kecuali hanya Allah Rasulullah hanya menyebutkan bahwa hari kiamat terjadi pada hari Jumat tetapi hari Jumat yang kapan ini tidak diketahui kecuali oleh Allah subhanahu wa ta'ala bahkan Rasulullah sendiri tidak mengetahui hal itu Malika Jibril juga tidak mengetahui hal itu ketika Malika Jibril datang kepada baginda Rasulullah s.a.w. untuk mengajarkan ilmu agama kepada para sahabat lalu Jibril bertanya mengenai kapan terjadinya hari kiamat jawaban yang disampaikan oleh baginda Rasulullah s.a.w. adalah apa orang yang ditanya yaitu baginda Rasul tidak lebih tahu daripada orang yang bertanya yaitu Jibril artinya apa baik baginda Rasulullah maupun Malika Jibril s.a.w. dua-duanya tidak mengetahui secara pasti kapan terjadinya hari kiamat jadi sekali lagi yang dicela oleh Allah s.w.t di dalam penggalan ayat tadi adalah orang-orang yang berupaya untuk menentukan kapan terjadinya hari kiamat kapan keluarannya dajjal secara pasti padahal tidak ada yang mengetahui hal itu tidak ada yang mengetahui ta'wil atau makna ayat-ayat yang berkaitan dengan terjadinya hari kiamat itu kecuali hanya Allah s.w.t celahan itu juga ditujukan oleh Allah kepada orang-orang yang berupaya untuk menafsirkan bagian kedua dari ayat mutasyabihat yang diketahui pemaknaannya oleh para ulama yang mendalam ilmunya tetapi dengan makna yang rusak dengan makna yang rusak seperti makna tashbih mereka seperti orang-orang wahabi berupaya untuk menafsirkan ayat ar-rahman wa'alal ar-shistawa dengan makna tashbih mereka mengambil ayat ini secara dhahirnya mereka memaknai ayat ini secara dhahirnya sehingga mereka terjatuh ke dalam keyakinan tashbih yang dilarang di dalam aqidah Rasulullah s.a.w.a.w. jadi ta'wil yang sesuai ta'wil yang makbul ta'wil jika dilakukan sesuai dengan ketentuan para ulama itu tidak dicelah pelakunya tidak dicelah tidak boleh kita berdalil dengan ayat tidak boleh kita berdalil dengan ayat ini untuk melarang ta'wil karena ta'wil itu ada dua ada ta'wil yang makbul dan ada ta'wil yang tidak makbul kemudian juga ada ta'wil terhadap ayat-ayat yang memang tidak boleh dilakukan ta'wil seperti ayat-ayat yang berbicara tentang hari kiamat tadi dan ada ta'wil terhadap ayat-ayat mutasyabihat yang dibenarkan ketika kita melakukan ta'wil terhadap ayat-ayat mutasyabihat itu dibenarkan hal ini tidak dicela oleh Allah di dalam penggalan ayat yang kami bacakan tadi nah oleh karena itulah para ulama salaf para ulama salaf ketika mereka berhadapan dengan ayat-ayat mutasyabihat mereka mengatakan apa? amirruha kamaja'at bila kaif amirruha kamaja'at bila kaif bacalah ayat-ayat itu dan pahamilah ayat-ayat itu seperti yang warid seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadith bila kaif tanpa kaif artinya tanpa kaif itu apa? tanpa boleh diyakini bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memiliki sifat-sifat makhluk para ulama salaf tidak mengatakan amirruha kamaja'at bila tafsir bila ta'wil para ulama salaf tidak mengatakan amirruha kamaja'at bila ta'wil atau bila tafsir bacalah ayat-ayat itu laluilah ayat-ayat itu seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran para ulama salaf tidak mengatakan bila tafsir tanpa boleh ditafsirkan tidak tetapi para ulama salaf mengatakan bila kaif tanpa boleh diyakini atau dimaknai ayat-ayat itu dengan makna bahwa Allah memiliki sifat-sifat makhluk jadi yang tercelak adalah surful lafzi an zahirihi bila dalilin nakliyin atau akliyin memalingkan lafad memalingkan nas dari makna zahirnya tanpa dalil tanpa dalil baik secara nakli maupun secara akli kalau memalingkan nas dari makna zahirnya ke makna lain yang berdasarkan dalil maka hal ini diterima jadi sebagaimana dulu pernah kami sampaikan bahwa para ulama sepakat baik salaf maupun kholaf silahkan diputar kembali rekaman tentang soal jawab nomor berapa dulu ya terkait dengan makna ayat ar-rahman wa'alal ar-shistawa nanti dicari rekamannya disitu kami jelaskan bahwa para ulama baik salaf maupun kholaf mereka semuanya sepakat untuk melakukan ta'wil terhadap ayat-ayat mutashabihat bagian yang kedua ayat mutashabihat ada dua tadi ada yang tidak boleh ditakwil dan ada yang boleh ditakwil terkait dengan bagian kedua dari ayat mutashabihat ini para ulama semuanya sepakat baik salaf maupun kholaf untuk melakukan ta'wil cuma sebagian besar ulama salaf yang mereka lakukan adalah ta'wil ijmali sebagian besar ulama kholaf yang mereka lakukan adalah ta'wil tafsili apa yang dimaksud dengan ta'wil ijmali yang dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf jam berapa ini ya belum jam 6 ya apa yang dilakukan oleh sebagian besar ulama salaf mereka melakukan ta'wil ijmali yang dimaksud ta'wil ijmali adalah memalingkan nas dari makna vahirnya ke makna lain yang sesuai dengan ke makna lain yang sesuai dengan kemahasujian Allah subhanahu wa ta'ala tetapi mereka tidak memaknai ayat itu dengan pemaknaan yang disebutkan oleh mereka mereka tidak menyebutkan maknanya ini disebut apa ta'wil ijmali jadi ta'wil itu artinya adalah tidak memahamin nas secara vahir baik salaf maupun kholaf tidak ada satupun diantara mereka yang memaknai ayat mutasyabihat secara lahiri secara letter sebagian besar ulama salaf seperti yang tadi kami kemukakan yang mereka lakukan adalah memalingkan nas dari makna vahirnya tetapi mereka tidak menyebutkan makna ayat mutasyabihat atau makna hadith mutasyabihat itu apa yang jelas mereka tidak memahamin secara vahir itulah yang disebut dengan ta'wil ijmali atau disebut oleh sebagian ulama dengan istilah tafwil menyerahkan maknanya kepada Allah tidak menentukan maknanya yang jelas tidak memahaminya secara vahir secara letterlock secara lahiriya sebagian besar ulama kholaf yang mereka lakukan adalah ta'wil tafsiri jadi mereka memalingkan nas memalingkan ayat dan hadith dari makna vahirnya kemakna lain yang sesuai dengan kemahasujian Allah sesuai dengan ayat-ayat muhkamah dan sesuai dengan bahasa Arab sesuai dengan kaedah-kaedah bahasa adapun apa yang dikatakan oleh orang-orang wahabi orang-orang wahabi mereka memahamin nas secara zahir tidak mengikuti ulama' salaf juga tidak mengikuti ulama' kholaf yang mereka lakukan adalah memahamin nas secara zahirnya adapun yang mereka katakan at-ta'wilu ta'atilun wazayhun kata mereka at-ta'wilu ta'atilun wazayhun mereka mengatakan bahwa ta'wil secara mutlak itu adalah ta'atil ya ta'atil itu artinya tidak tidak meyakini sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran ya artinya kufur kalau kita menolak sifat-sifat Allah yang disebutkan di dalam Al-Quran itu kufur nah orang wahabi ketika mengatakan ta'wil itu ta'atil itu tujuannya adalah mengkafirkan orang-orang yang melakukan ta'wil seperti orang-orang yang memaknai ar-rahman wa'alal'ar shistawa dengan makna menguasai dan menundukkan ini kata mereka kufur karena itu artinya kita tidak meyakini sifat istiwaknya Allah yang disebutkan di dalam surat toha ayat 5 ini dan ini tidak benar kalau seandainya itu benar maka kafir pula sebagian besar ulama' salaf sebagian kecil ulama' salaf yang melakukan ta'wil tafsili dan juga kafir pula sebagian besar ulama' kholaf yang melakukan ta'wil tafsili karena memang ada beberapa ayat mutasyabihat itu yang para ulama' salaf sebagian ulama' salaf itu melakukan ta'wil seperti misalkan ayat wajah rabbuka wajah wajah rabbuka Imam Ahmad Ibn Hanbal salah seorang ulama' salaf menafsirkan wajah rabbuka ayat wajah sawabuh yang datang adalah pahalanya bukan Allah yang datang tetapi yang datang adalah pahala Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang mu'min yang berada di akhirat atau ketika itu terjadi pada hari pada hari kiamat kemudian Ibn Abbas radiyallahu anhumah beliau menafsirkan Mujahid ya Imam Mujahid murid dari Ibn Abbas ini diribatkan oleh Al-Bayhaqi wa'asnadal-Bayhaqi wa'al-Atharo al-Ibn Abbas disanadaini kullun minhumah hasan ya terkait dengan tafsir Ibn Abbas Ibn Abbas menafsirkan atau melakukan ta'wil tafsiri terhadap beberapa ayat Al-Quran kemudian juga Imam Mujahid secara singkat ya ini panjang keterangannya tapi sudah pernah saya bahas secara singkat dan mudah-mudahan padat ketika saya menjelaskan tentang ayat Al-Rahman wa'alal-Arshistawa pada beberapa pertumbuhan yang lalu Imam Mujahid murid dari Ibn Abbas beliau melakukan ta'wil terhadap fa'ainama tuwallu fathamma wajahullah beliau mengatakan apa ayat qiblatullah dan ada beberapa ulama salaf yang lain yang melakukan ta'wil Imam Al-Bukhari di dalam suhih Al-Bukhari beliau menafsirkan ayat atau mena'wilkan ayat kullu syai'in halikun illa wajah beliau mengatakan apa bukan di kitab yang lain tetapi di kitab suhih Al-Bukhari beliau menafsirkan mena'wilkan ayat illa wajah ay illa mulkah ay illa mulkah kemudian Ibn Hajar Al-Asqalani meskipun beliau bukan ulama salaf tetapi beliau adalah pakar hadith kenamaan beliau melakukan ta'wil terhadap hadith yang secara dohir artinya adalah Allah tertawa pada hari ini beliau mengartikan itu dengan riba beliau menta'wil al-dohik kalau diartikan secara letterless artinya adalah tertawa itu ditakwil oleh beliau dengan makna apa riba Allah meridai apa yang dilakukan oleh salah seorang sahabat beserta istrinya yang menghidangkan makanan kepada tamunya nah ta'wil tafsili ta'wil tafsili mengeluarkan nas atau memalingkan nas dari makna wahirnya ke makna lain yang sesuai dengan kaidah-kaidah bahasa ini tidak terlarang tidak terlarang terutama ketika terjadi goncangan akidah di tengah umat ya orang-orang wahabi mempropagandakan secara masif secara berulang-ulang bahwa Allah duduk di atas arush kalau ini terus menerus dibiarkan maka dikhawatirkan akan terjadi kegoncangan akidah di kalangan umat oleh karena itu ketika orang-orang wahabi berdalih dengan ayat ar-rahman wa'alal arsh istawa kemudian mereka mempropagandakan bahwa ayat ini artinya adalah bahwa Allah duduk di atas arush maka para ulama khulaf melakukan ta'wil tafsili melakukan ta'wil tafsili terhadap kata istawa di dalam ayat ini dengan makna apa? menguasai dan menundukkan ayat ini sama sekali tidak berarti bahwa Allah duduk di atas arush ayat ini sama sekali tidak bermakna bahwa Allah bersemayam di atas arush tetapi yang ditakwilkan oleh para ulama terhadap ayat ini adalah bahwa Allah subhanahu wa ta'ala istawa alal arush dalam arti menguasai dan menundukkan la ilaha illallah Allahumma salli ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim rabbi aghfir li wal waliday walil mu'minin wal mu'minat wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh mowla ya selip wa sallim dائما abad dana habibika ala habibika khair lukhan khair lukhan kuh kuh lukhan mowla lukhan